Selamat datang kembali teman-teman di channel youtube saya Hari ini saya mau bagi informasi tentang mining baby doge Jadi baby doge ini kayak anaknya doge coin Dan disini teman-teman kayak sebenarnya coin ini itu akan listing di binance Dan coin ini udah ada harganya Dan kita bisa beli di pekswap juga Dan disini sebenarnya udah market besar Udah banyak yang listing ya untuk baby doge coin ini Dan disini kita mau mining Tapi disini kita bisa lihat ya Untuk harga baby doge ini juga masih kecil ya teman-teman Nah dan disini kalau kita lihat ya untuk perkembangannya Teman-teman bisa lihat untuk marketnya disini Emang sekarang lagi downgrade Semua coin lagi downgrade Tapi kemungkinan besar nanti akan naik ya teman-teman Dan disini kebanyakan itu di GTO ya teman-teman Untuk marketnya yang hing ya atau yang banyak ya yang banyak transaksi Dan disini juga teman-teman bisa lihat untuk kontraknya Emang di ethereum ya Ethereum seperti halnya si Baino ya Nah untuk info si Baino ini Sebaiknya banyak yang beli ya kemarin Karena si Baino udah kayak dipakai untuk pembayaran listrik di Australia Dan banyak yang menerima untuk si Baino juga Mungkin kepadanya untuk baby coin ini akan banyak yang menerima ya Dan kalau kita lihat di twitternya ya Disini twitternya 3 Maret ya 3 Maret kemarin ini coinnya bisa di mining ya Di unbelievable coin Jadi disini saya baca twitternya Dan saya akan bikin videonya untuk cara mining untuk baby 2G ini Dan disini teman-teman bisa lihat ya Agak antusias di twitternya Di twitter dari officialnya ya teman-teman Jadi disini yang perlu kita siapkan adalah wallet ya Saya akan buat untuk walletnya terlebih dahulu Disini saya pakai wallet yang BST ya Jaringan Binance Teman-teman bisa gunakan di Binance Jaringan atau pakai jaringannya eth Nah disini kalau teman-teman pakai jaringan Binance Copy aja seperti biasa Input token Nah nanti disini tambahkan token Karena saya sudah tambahkan untuk tokennya Teman-teman bisa copy aja disini ya Ini udah saya copy ya Untuk walletnya teman-teman Nanti masukkannya disini Oke setelah itu teman-teman Saya rasa sudah dapat untuk walletnya ya Dapat walletnya Kemudian teman-teman langsung aja masuk di website-nya Poolnya ya Dan klik untuk baby 2G nya Nah disini ada banyak coin teman-teman Pilih aja untuk baby 2G ya Nah teman-teman disini karena jaringannya supportnya itu yang BNB ya Jaringan BNB Dan disini untuk minimal Playoutnya sekitar 1 miliar 2G ya Atau 100 1000 juta ya 1000 juta Baby 2G ya Jadi disini untuk pinnya 1% dari Jumlah playoutnya Dan disini udah banyak yang meaning sih Yang pake VGA juga ada Yang pake CPU udah aja Teman-teman bisa liat untuk last rewardnya Oke disini teman-teman juga Untuk jaringannya jangan lupa ya Jaringan disini portnya itu Ya ini ya portnya Ya teman-teman kalau pake yang XMR Settingnya untuk portnya jangan sampai keliru sih Tapi disini saya akan pake untuk yang Apps nya ya Apps dari versi Aplikasi Unlearnable ya Oke disini teman-teman bisa klik Nanti itu di downloadnya Di download Nah untuk step-stepnya bisa baca-baca di setupnya Nah jadi disini sebelum teman-teman Pilih itu pilih yang mana CPU atau GPU Terserah nanti Misalnya pake RF580 Atau yang lebih atasnya nanti akan ketetek ya Nah disini Akan kalau teman-teman pake CPU Bisa klik CPU Kalau GPU tempat Teman-teman CPU Atau GPU Terserah Karena ada 2 pilihan ya Disini Nah setelah itu teman-teman Nanti Tampilannya seperti ini Jadi disini Kalau teman-teman masih belum download aplikasinya Silahkan download yang versi 64 bit Semestinya teman-teman pake komputer yang 64 bit Karena 32 bit jarang banget yang pake Dan disini teman-teman ada Setelah teman-teman download Kemudian extract Nah setelah extract disini teman-teman Bisa langsung untuk open ya Nah untuk klik 2 kali aja Atau dibuka klik open Nanti akan tampil ya Akan tampil seperti ini Kemudian continue Disini dipilih untuk pilih VGA Atau pilih CPU Nah karena teman-teman banyak yang pake CPU Teman-teman saya contohkan yang CPU Nah disini teman-teman pilih untuk algoritmanya Algoritmanya disini ada banyak ya Sesuaikan dengan coin yang akan di mining ya Nah disini karena saya akan mau coba untuk mining BB2G teman-teman Masukkan disini alamat BB2G yang versinya yang tadi ya Yang dari wallet BNB ya BNB ya jaringan BNB Nanti copy kemudian dipaste disini ya teman-teman Kemudian setelah ok Di paste kemudian teman-teman Di start aja untuk aplikasinya Nah setelah di start nanti akan ada balance nya Kalau dapat coin ya teman-teman Jadi balance ini akan masuk di balance Penuh balance Kemudian disini nanti ada kayak kecepatannya Ada tombol stop nya teman-teman Bila teman-teman ingin stop silahkan stop Nah disini hash nya udah naik ya Nah disini hash nya sekitar 787 Untuk coin nya Nah disini mulai naik ya teman-teman Oke disini kita nanti uji coba ya Kecepatannya nyampe berapa ya Nah disini tergantung dari kecepatan CPU kalian ya Disini saya pakai CPU nya untuk semua thread Jadi lumayan cepat ya Nah disini nanti balance nya masuk kesini Jadi teman-teman gak usah lihat website aja Jadi teman-teman lihat website di pool Enggak pakai lihat website sih Pakai aplikasi ini Nanti teman-teman bisa lihat untuk finance yang akan dapat Dan disini dijelaskan juga untuk layout nya berapa ya teman-teman Kalau kita klik gambar kering ini teman-teman bisa Kita pakai low atau high ya untuk mining nya ya Atau custom terserah nanti Kalau custom teman-teman edit aja sendiri ya Nah disini masukkan untuk custom parameter nya Nah setelah itu teman-teman nanti hasilnya akan Masuk di balance ini dan disini kalau kita lihat ya Untuk review dari yang kita mining itu dapat berapa Dapat job berapa dapat seberapa bisa lihat disini ya Di tanda kayak buku itu ya Nah kita bisa sambil ngopi kita tinggal aja untuk CPU nya pekerja Sambil nanti terserah teman-teman untuk lakukan untuk mining Jadi disini prosesnya singkat banget untuk mining baby point Dan nonton bisa tinggal untuk aktivitas apapun Yang penting point nya itu masih proses masih mining Jangan di stop karena kalau di stop gak bisa mining teman-teman Jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini Semoga bermanfaat Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi Terima kasih telah menonton